Mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Terawan Agus Putranto, dipecat secara permanen dari Keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Keputusan tersebut diunggah oleh epidemiolog Pandur Yono dalam akun Instagram pribadinya. Lalu, seperti apa sosok Terawan Agus Putranto? Dikutip dari Tribun News, Terawan lahir di Yogyakarta pada 5 Agustus 1964. Ia cukup lama berkecimpung dalam dunia medis seperti menjadi TNI Angkatan Darat, Dokter Kepresidenan, dan pernah menjadi Kepala RSPAD Gatot Subroto. Terawan menemukan sebuah metode yang disebut brain flushing dalam disertasinya. Namun, disertasi tersebut mengundang pro dan kontra para praktisi dan akademisi ke dokteran. Menurut risetnya, seorang pasien stroke dapat sembuh setelah 4 hingga 5 jam setelah operasi. Hasil penyelitiannya dalam metode penyembuhan pasien stroke ini telah dipatenkan di Jerman dengan nama Terawan Teori. Selain itu, metode penyembuhan Terawan diakui pernah menyembuhkan 40 ribu pasien. Saat pandemi COVID-19 di Indonesia, Terawan menjadi inisiator dalam penanganannya dengan membuat vaksin Nusantara. Kemudian, sosok yang pernah disuntik vaksin Nusantara sebagai vaksin booster adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Proses penyuntikan pun dilakukan langsung oleh Terawan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!